Gak kan double ceiling, model rumah sekarang double ceiling, tapi ini agak tinggi ya, jadi penempatan lampu hiasnya disini nih Emang muat Satu Jadi ini berfungsi dengan Ngaco bro Aduh gue suka banget nih lucu Ayo naik bro Hari ini saya lagi berada di kawasan Paramount Petal Ini Paramount ini sedang membuat kota mandiri baru teman-teman Dengan luasan sekitar 300 hektare dan nantinya akan ada keluaran tol yang langsung masuk ke kawasan Paramount Petal Baik tipe standar maupun tipe mezanin kita lihat nih fasad dari tipe rumahnya sama Dan juga ini kita lihat ada kelihatan ya teman-teman untuk kaca-kaca jendelanya itu bermodel minimalis dengan ada segitiga ini bentuk segitiga ini jadi mempermanis rumahnya nih teman-teman Seperti ini nanti rumah 6x12 yang akan teman-teman dapatkan Untuk ceilingnya tinggi Tingginya sekitar 7,2 meter Jadi ini ada dua pilihan teman-teman Standar atau mezanin Kalau teman-teman pilih yang standar seperti ini teman-teman bisa kembangkan sendiri sesuai dengan selera teman-teman Nah kalau yang tipe mezanin kita langsung lihat yuk seperti apa Pilihnya tinggi sekali Ini juga yang tadi saya bilang ukurannya itu kurang lebih di 7,2 meter Dan ini sudah ada mezaninnya nih teman-teman Ini juga warna kekinian nih teman-teman warna-warna salem ya Lagi bagus banget disini Nah disini ada satu kamar Kamar anaknya cukup luas dengan ranjang berukuran single Dan juga ada dua jendela yang bisa dibuka Jadi jendela ini bisa langsung menghadap ke taman Ini inspirasi banget nih teman-teman Kalau teman-teman yang malas nih Jangan teman-teman yang malas ya Kalau teman-teman mau ganti nih model baru nih teman-teman Dengan tirai yang dulu mungkin ada fitrasnya dan ada bagian tebalnya Nah ini kita bisa ganti dengan ini Ini roller blind Jadi kita bisa pasangkan disini Di cara pembersihannya juga gampang Lalu disini juga ada sedikit kaca Jadi sebetulnya lebih enak kalau memang kacanya agak banyak ya Jadi bisa luas ruangannya juga kelihatannya Bisa dibuat dua nih buat dua kasur Emang muat? Kan ini dua kan? Satu Satu Nah disini kita lihat nih teman-teman Di desain lemarinya full Tapi menurut saya nih lemarinya cukup kecil ya teman-teman Karena yang bagian tertutupnya ini Cuman ada di bawah nih Harusnya sampai disini pun juga ada nih Penutup untuk lemari Jadinya bajunya tetap terjaga bersih Untuk desain lemarinya Bagian sini ada dan di bagian kirinya juga ada nih Ringkes Ringkes apa? Simple minimalis Bukan simple Fungsi ruangannya Yaudah deh Jadi ini berfungsi dengan Ngaco bro Ini udah pas sebetulnya Terus ini apa nih ya bro Ini lucu nih Oh ini penutup Penutup buat Oh ini apa Safety Jadi kalau yang ada anak kecil Itu aman disini Untuk lantainya sendiri Kita lihat disini Lantainya dengan HT berukuran kurang lebih 60x60 Kamar mandi anaknya cukup besar nih teman-teman Temboknya pun juga bagus Sudah dipasang dengan keramik HT berukuran 60x60 Dengan corak marmer Jadi rapi ya Terkesannya rapi ini Dan juga disini Untuk wastafelnya Untuk ukuran 6x12 Cukup besar nih teman-teman Oke banget Dari american standar Dan juga Dipasang vanity Disini Nah kacanya Kalau teman-teman mau Pasang kaca seperti ini Ini juga bisa Lalu juga Shower ya Untuk Showernya Ini memang bukan Masih shower Yang air panas Air dingin nih teman-teman Kalau memang mau Teman-teman bisa ganti Nanti dengan air panas Air dingin Jadi bisa tetap Kamar anak itu Dapat akses Untuk air panas Air dingin Kita lihat nih Dekorasi dari kamar Utamanya nih teman-teman Ini pakai Apa ini namanya bro Kayu ya bro ya Ini dari kayu Jadi ada motif Jadi ada motif juga Dibedakan dengan Backdrop TV nya nih Nah untuk Bingung Nah kita lihat nih Lemarinya disini Eh enggak sorry Kita lihat ruangannya disini teman-teman Untuk ruangannya Untuk master bedroom ini Ini berukuran 160 ya Tapi kalau dengan kasur yang berukuran 180 Mungkin bisa muat Tapi kita enggak bisa menempatkan Ada nakas disini Meja kecilnya Jadi karena agak sempit nanti jadinya Atau kalau enggak menutupi jendela Nah ini sih Oke sih teman-teman sih Bagus juga karena ada dua jendelanya Yang bisa dibuka Dan juga kita lihat penempatan Lemari disini nih Lemarinya cakep nih teman-teman nih Dari kaca Ini dari kaca Kita lihat Lalu juga Ada juga tempat Rak-rak juga Yang bisa ditaruh Untuk pajangan Ataupun barang-barang teman-teman Nah ini sih backdrop Sebetulnya Bagus ya Tapi agak terkesan kosong nih teman-teman Mungkin Kalau dikasih TV nya agak dinaikin sedikit Dan juga disini ada ambalan Atau TV seperti ini Di atasnya ada ambalan Mungkin terlihat Agak sedikit Lebih manis Nah Buat yang hobi baca nih teman-teman Nih itu Kita lihat disini Ada dua Lampu gantung Mungkin kalau teman-teman Yang suka Hobi baca Bisa ada penempatan Lampu gantung disitu Jadi Jadi yang Kalau Mungkin Siapanya Jadi mungkin Kalau ada orang lain disini Yang mau tidur Lampunya dimatikan Kita bisa nyalakan itu Tanpa mengganggu Teman sebelahnya Untuk living room nya sendiri Living room ini Berhadapan dengan Dining table Dan juga kitchen Ini kabinetnya juga keren nih teman-teman tuh Ini dari kaca Jadi kelihatan semua ini Dan juga ada lampu LED nya ya Ini Dari bahannya juga Bahan aluminium teman-teman Bukan bahan kayu Seperti biasa nih Dan juga nih Bagusnya lagi Ini dapur Dikasih jendela Jendelanya panjang nih teman-teman Dari ujung sampai ke ujung Dan juga Bukan jendela mati Jadi kita bisa Tetap masaknya Tidak ada baunya nih Disini nih Kitchen nya ini Ini sendiri Menggunakan marmer Jadi kalau teman-teman Ada penggunaan Mau marmer Ataupun pakai Back splash Untuk keramik Ini teman-teman Gampang nih Mau bersihin juga enak Gampang Sealing nya Di bagian dapur Dan juga Area makan Ini ada Drop ceiling Dan juga Kita lihat nih Biasanya yang Pemasang Untuk ceiling model begini Orangnya rapi-rapi nih Karena kenapa Tau nggak Ini kan di Drop ceiling ini Ada sisa Ruangan sedikit ya Bukan ruangan Sisa Ada space sedikit Dari drop ceiling ini Sehingga Kita harus rajin-rajin Bersihinnya nih Jadi yang punya Untuk drop ceiling ini Biasanya orang yang rajin-rajin Berbersih nih Untuk catnya Kita lihat nih teman-teman Dengan Ngecatan seperti ini Tembok seperti ini Dengan tembok yang dicat Seperti ini Ini memudahkan teman-teman Untuk membersihkan temboknya Jadi tinggal Dilap aja nih Teman-teman Kalau ada Kotor-kotor Teman-teman langsung Lap aja Tinggal udah bersih lagi Penempatan meja makan Ditaruh disini nih Tapi sebagai input Mungkin bisa juga nih Kalau teman-teman Taruh island disini Jadi fungsi island ini Bisa sebagai untuk meja makan Dan juga Tertutup ya Jadi ya Kita dari Kitchennya ini Tidak terlalu terbuka Jadi ini juga bisa bikin Mempermanis ruangan nih Teman-teman Jadi disini Masih bisa lega Kita masih bisa menempatkan Rak-rak kecil disini Dan ini Kita lihat nih Ada Pintu Belakang Pintu belakangnya ini Mengarah ke taman Untuk 6x12 Teman-teman hanya dapatkan Sampai disini saja nih Teman-teman Sampai disini ya Kalau Ada space sedikit Jadi untuk ruang terbuka hijaunya Nah sekarang kita lihat Ke mezaninnya nih Ini mezaninnya Sudah dilengkapi dengan Railing Dan juga Tangga Untuk tangganya sendiri Ini posisinya Beda dari tangga Biasanya nih teman-teman Kalau tangga biasanya Dengan ukuran Seperti ini Agak sedikit curam ya Tapi ini didesain Agak sedikit masuk Sehingga penempatan kaki kita Sewaktu turun Dan sewaktu naik Itu jadi lebih nyaman Dan kita lihat disini Mezaninnya Teman-teman Untuk mezaninnya Ini dijadikan ruang kerja Tapi kalau teman-teman Mau Mezanin ini Bisa juga dijadikan Ruang tidur nih Teman-teman Mungkin agak sedikit terbuka ya Jadi yang model-model Ini kayak model Apartemen Soho nih Teman-teman Ini bisa juga Dijadikan tempat tidur Mungkin Atau tempat santai lah Teman-teman Bisa juga Ini Agak pendek sedikit Kita bisa nyampe Tapi bagusnya Ini ada lampu Downlight nih disini Teman-teman Kalau teman-teman Duduk Baca disini Jadi juga sudah cukup terang Kita lihat nih disini Ada jendela juga Jadi bisa Kalau teman-teman Tidak mau menggunakan AC Pun jendela bisa dibuka Jadi udara pun juga Tetap mengalir Bagus Dan juga Ini ada Pemasangan rak-rak disini nih Oh iya teman-teman Kalau teman-teman mau Ruangan ini Bisa dijadikan Ruang hobi Atau ruang Nonton nih Teman-teman Kalau teman-teman Taruh kursi disini Dan juga ada TV Disini nih Jadi tadi kan Kita lihat TV di bawah ya Kalau TV-nya Seandainya teman-teman Tindahkan kesini Di bawah juga jadi lega Di atas pun Nonton juga enak Masih nyaman nih Lebih nyaman Kita taruh meja disini Dan ini bener ada kursi disini Kalau meja kerjanya disini Kita sambil kerja Kita juga masih bisa menikmati Pemandangan luar Karena Tadi kita ada lihat Jendelanya pun juga ada Disini Di bagian atas Dari mezanin Buat input lagi Kalau seandainya teman-teman mau Ini kan ada Display untuk lemari ya Dengan rak Lemari Dan juga Ini ada AC Pemasangan AC Mungkin sebaiknya Ditletakkan di agak tinggi Supaya posisinya Tidak terlalu Menyorot ke tubuh kita Dan juga Kalau memang mau Teman-teman bisa taruh Ada ambalan disini juga Jadi bisa mempercantik Dan juga Untuk penempatan Barang-barang Lebih maksimal Bagus juga nih teman-teman Jadi terkesan Lebih rapi Lebih mewah Dan juga kita lihat nih Lantainya Lantainya ini Dari kayu Tapi untuk warna Mungkin Kalau teman-teman Menurut saya Warna coklat tua Mungkin jadi lebih Homey ya teman-teman Sekarang kita lihat Ke ukuran yang lebih luas Yaitu 8 x 15 Yang 7 x 15 Kita lihat juga Dengan posisinya Agak lebih lebar sedikit Dari ukuran 6 ini Kita bisa langsung lihat Di ukuran 8 Yuk Sekarang kita lihat Masuk ke dalam Untuk lebarnya pun jauh Lebih luas Dan juga Kita lihat Di sini Ada mezanin juga nih Nanti kita lihat ke atas ya Teman-teman ya Nah disini ada Living room Living roomnya Penempatan langsung Dari pintu Berhadapan dengan living room Lalu juga Dipasang sofa nih Di sini teman-teman Penempatan sofa di sini Sehingga Di bagian ini Kita masih bisa Ada space Untuk orang yang Lalu-lalang Di daerah sini Kalau mau lewat Tanpa mengganggu Yang sedang menonton Kita lihat Apa lagi nih Iya Ini lampunya nih Lampu Hiasnya bagus banget Jadi Estetik ya Modelnya ya Teman-teman ya Dengan lampu bulat Dan juga Mati gaya lagi Mati gaya lagi Mati gaya lagi Sebetulnya Mungkin Kalau lebih Bagus Tapi ini Ketinggian ya Kalau mau pasang Lampu hias Di sini ya Bro Enggak kan Double ceiling Model rumah sekarang Double ceiling Tapi ini agak Agak tinggi ya Jadi penempatan Lampu hiasnya Di sini nih Jadi teman-teman Kalau mau bersihin pun Gampang Ini juga terlihat Lebih cantik Lebih estetik Ya Ini bisa digunakan Teman-teman nih Lemari-lemari Dan interior Dari Di bawah Mezanin Ini teman-teman Ini kita bisa Taruh TV juga Ini Backdrop buat TV Dan juga Ini ada Masih ada nih Lemari-lemari Lemari-lemari kecil Lemari-lemari kecilnya Tuh Lemari-lemari kecilnya Jadi bisa buat Simpan barang-barang Dan ini Kita lihat Di sini ada Meja makan Meja makannya Bisa untuk Empat orang Mungkin lima ya Kalau Agak Maksa Jangan deh Enggak ini Mejanya ini Untuk empat orang Kita lihat Dengan desain Backdropnya Berbeda dengan Backdrop TV Tadi nih Tapi kalau teman-teman Misalkan mau panjangin Untuk Desain interior Untuk Back Lemari ini Jadi teman-teman Bisa pasang Mungkin untuk Ada kabinet juga Nih disini Eh tapi gak bisa Dia berdiri Kejeduk dong Atasnya doang Iya atasnya doang Bisa ya Jadi teman-teman Bisa pasang Mungkin Agak sedikit Tinggi Ditambahkan Untuk Lemari Kabinet Kabinet Yang disini juga nih Teman-teman Untuk lampu Apa makan Lampu makannya Pun juga dihias Dengan bulat Menyamakan Dengan desain lampu Di living roomnya Nah ini juga Cakep juga nih Ya ini apa nih Teman-teman Saya mau buka-buka Kirain ada lemari Hidden Ada Ada sesuatu yang Tersembunyi nih Enggak ya Ini bukan Ini apa namanya Ini tembok Temboknya ini Bukan Backdrop Sorry Backdrop kan ya Nah teman-teman Ini backdrop nih Kita bisa lihat nih Dengan warna putih Dan juga gold Ini jadi pemanis ruangan juga Tapi ini lebih bagus nih Kalau ini lemari nih Sebetulnya nih Jadi lebih fungsional ya Kita bisa pakai lemari Di sini nih Cuman mungkin cukup dua aja Karena ini ada pintu Mengganggu Bersebelahan dengan Ruang makan Adalah kitchen Nah kitchennya Kita lihat dengan warna Kekinian juga nih teman-teman Ini warna Hijau Apa nih Hijau Hijau Bukan hijau Tosca ya Hijau muda ya Teman-teman ya Pemasangan Washtafelnya nih Yang model dalam nih Teman-teman Jadi untuk Kalau teman-teman Membersihkan Mencuci piring Ini tidak Terciprat-ciprat Kemana-mana Dan juga ini ada Top table-nya Dari marmer Dan juga Ada back splash-nya Juga dari marmer Untuk fungsi Back splash ini Untuk teman-teman Biar membersihkan Dapur ini Sehingga lebih mudah Jadi tidak langsung Minyak Kena ke tembok Jadi bercak Gitu kan jadi jelek Kalau ini kita tinggal Langsung dilap aja Dibersihin Jendelanya cukup panjang Untuk pertukaran udara Dan ini Dipasangkan Kabinet juga Ini kabinet atas Dipasang dengan Model klasik Biar klasik pun Tapi tetap menarik Karena ada Pemasangan lampu LED Juga itu yang Bikin menarik Karena membuat terang Sekarang ke kamar Yang depan Teman-teman Oh ini Ini belum Ini lupa Ini ada Backdrop juga Dengan pemasangan Kaca Kacanya Bagus Keren banget Ini bentuknya Ada siku-siku Begini Jadi berbeda Dengan kaca Flat Biasa ya teman-teman Jadi model Seperti ini Juga Mewah Dan juga Modelnya Bikin Manis ya Memperluas ruangan Dan juga ini ya Bentuk siku-siku ini Yang saya suka nih Jadi lebih manis nih Nah kita lihat Apalagi nih Disini Ada Ini furnis Lemarinya Juga bagus Ini juga Menyamakan dengan Dapur ya Teman-teman Ini dari Marmer Dari marmer Ini bahannya nih Keren banget nih Tuh ya Lalu kita lihat Apa nih Kita langsung ke kamar Kita langsung ke kamar Anak Kamar anaknya Waduh Saya banget Ini sih Pinky Pinky banget Tapi ya teman-teman Kalau Saya punya anak Saya tidak akan Menempatkan Kamar Anak Perempuan Di depan Karena menurut saya Sebaiknya sih Kamar anak Laki-laki aja Yang di depan ya Ini juga nih Lucu nih Teman-teman Lampu-lampu Interior dari Kamar anaknya Ini difungsikan Sebagai kamar baby Teman-teman Jadi ini Desain dekornya Ini baby banget Ada lampu awan Ini juga Ada Gantungan-gantungan Mainannya nih Lucu-lucu nih Nah kita bisa Lihat Ini juga nih Ada penempatan Lemari Di sini Ini saya pikir Tidak ada apa-apa Di sini ya Ternyata ini masih bisa Dibikin lemari Teman-teman Kalau teman-teman Mau Jadi ini bisa Untuk Namanya baby Jadi baby kan Banyak barangnya Ini boleh juga sih Ada lemari Di sini Jadi barang-barang Baby-nya Gampang ambil Nah ini Kursi Tahu ini Kursi untuk Nursing Jadi kalau Ini didesain Untuk baby Pasti ada Nursing chairnya Ini disini Ini lucu ya Nah lemarinya Juga bagus nih Teman-teman Tuh Ada Aduh gue suka banget nih Lucu Ini lucu ya Bagus Udah gitu dong Oh iya Itu tuh ada Plafonnya nih Dibikin sesuatu Yang beda nih Teman-teman Kalau teman-teman Teman-teman mau Dibikin plafon Model awan nih Menyamakan konsep Lampu juga nih Ini plafon awan Ada double Jadi drop ceiling Dengan lampu LED Jadi Baby nih Suka banget ya Kamar seperti ini nih Anak cewek Ini pasti nih Suka nih Kalau kita pakaikan Ruangan ini Sebagai ruangan baby Mungkin Kalau malam Tidak tidur disini Ini kenapa Ditempatkan ruangan baby Ini ada jendela Sehingga matahari pun juga Masuk untuk Jemur si baby Bisa nih Lanjut kita ke Kamar anaknya nih Yang kedua Kamar anak yang kedua Ini beda nuansa Nuansa biru Biru semua ini Dengan wallpapernya Juga biru Kasurnya Di ukuran single bed Ada satu nakas juga Dan ini Ada ambalan nih Disini Untuk penempatan Barang-barang ya Yang kecil-kecil Nah tapi Kalau seandainya Apa lagi Ini desainnya apa nih Dari kayu nih ya Dari kayu Dari kayu nih teman-teman nih Kita lihat Untuk desain seperti ini Jadi membuat Kamarnya juga cukup Tidak monoton ya Mungkin kalau dengan backdrop Ini aja terlihat monoton banget nih Ini kalau ada penempatan Backdrop seperti ini Ya membuat tidak monoton Ini ada meja belajar anaknya juga Dan agak kecil Tapi kenapa Ini cocok banget Ditempatkan di dekat jendela Ya fungsinya yang tadi Dengan cahaya masuk Jadi kalau seandainya siang-siang Tidak mau mempergunakan lampu Si anak masih bisa belajar Dengan cahaya matahari yang dari luar Lalu ini nih Berbeda dengan yang tadi nih Lemarinya juga keren Dengan kaca Lemari sekarang Kebanyakan pakai kaca ya Jadi kelihatan Ini rapi apa enggak Jadi orang-orangnya Berarti harus rapi nih Mau enggak mau harus rapi nih Teman-teman nih Nah ini juga nih Ada lagi disini kita lihat Untuk lemari Yang seperti Kalau yang biasanya Lemari itu hanya satu sisi saja nih Teman-teman Tapi ini ada dua sisi Jadi benar-benar dimaksimalkan fungsinya Ini bisa buat meletakkan Pajangan-pajangan Dan barang-barang kecil lainnya Ini kamar mandi anaknya teman-teman Jadi Cukup besar Untuk inspirasi Kalau teman-teman mau Menggunakan air panas air dingin Ini ganti ya teman-teman Jadi kita bisa ada dua Keran untuk air panas air dinginnya juga Nah untuk temboknya sendiri Ini juga dengan HT Bermotif marmer Sehingga menambah kesan mewah Ini juga lantainya Dengan HT Ukuran 60x60 Tapi berbeda dengan Yang di depan Jadi ini tuh Agak keset sedikit nih Jadi tidak gampang jatuh Anak-anak disini Untuk Washtafelnya Sudah dilengkapi dengan Washtafelnya cukup besar Ini juga dari American Standard Dan juga ada Raknya juga nih Rak untuk penempatan Barang-barang Kamar mandi Nah ini nih Master bedroomnya nih Iya ada kamar mandi Dalamnya juga nih Teman-teman Jadi 8x15 ini Sudah ada Tiga kamar tidur Termasuk master bedroom Dan juga Dua kamar mandi Dua kamar mandinya Ada yang satu Di dalam master bedroomnya Ukuran 100 Kasur 180 ya ini ya 180 apa 160 bro 160 ya masih ya 160 Kita masih bisa muat Untuk 180 pun juga Masih muat nih teman-teman Ini nuansanya Hijau-hijau Jadi menyamakan Dengan Backdrop Dan kita lihat disini nih Ada penempatan Dua lampu gantung Lampu gantung ini Ditempatkan di sisi Kanan dan kiri Dari tempat tidur Sehingga Terlihat lebih manis Lebih Apa ya Nyaman ya Jadi ya Ini ada Nakas disini Tapi ini nakasnya Kok kurang Ini ya Kurang Maksimal nih Fungsinya nih Kita lihat Ini agak setengah Kosong Jadi Lebih bagus Kalau memang Nakas Cari nakas Yang full Teman-teman Selain untuk Barang-barang Bisa dimaksimalkan Di dalam Jadi juga kita Ngebersihinnya juga Gampang nih Ini lemarinya Dari bahan kaca Juga Sama Ini memaksa kita Untuk rapi Jadi terlihat Semuanya Soalnya Ini juga Ada Tempat Untuk menaruh Barang-barang Lainnya Dan Ini Untuk dandan nih Meja dandan Meja rias Meja riasnya Dilengkapi dengan Kaca Ini model Dari besi Ini ya Ini dari besi Jadi terlihat Lebih menarik Lebih cantik Juga nih Lebih estetik lah Ini Ada jendela juga nih Di kamar utama Jadi Bahannya Aluminium Dan juga nih Dipasang Ini Bagus nih Dipasang Apa namanya Kertenkov Ya Kertenkov Sehingga terlihat Lebih rapi juga nih Teman-teman Jadi Bagus ya Ini ada Ruang Terbuka Ini ruang Hijau terbuka Untuk Kalau teman-teman Mau Memperbesar Bangunannya Ini kita bisa Gunakan nih Teman-teman Jadi kita bisa Menempatkan Atau memperbesar Si kamar tidur Tadi nih Sehingga Bisa jadi Lebih besar Dan juga Kalau teman-teman Tidak mau Ini bisa juga Dijadikan taman Mungkin Atau yang hobinya Piara ikan Bisa Piara ikan nih Disini Biasa Sorry Bisa Apa Buat kolam Buat kolam ikan Disini nih Teman-teman Jadi Ruangan ini Terkesan Lebih fresh Lebih bagus Ada penghijauannya Pun juga Lebih bagus Nih Sekarang kita naik Ke mezanin Tadi nih Mezaninnya sama Dengan Dipasangkan Dengan Railing besi Dan Wih Gede banget Mezaninnya nih Kita lihat nih Teman-teman Ini bisa jadi kamar juga Dan juga Ini nih Sama Lantai Tangganya Ini pakai kayu Kayunya Conwood Ini juga Penempatan Kakinya pun juga Agak sedikit masuk nih Sama seperti yang Lebar 6 tadi Jadi Nyaman banget ini Naik tangganya Disini nih Ayo naik bro Nah Nah teman-teman Kita sudah lihat nih Mezaninnya nih Disini nih Mezaninnya besar Lega Dan juga Tetap ada Jendela disini Sehingga kita bisa Melihat keluar juga Dan kita lihat nih Atasnya nih teman-teman Ini dipasang Motif Kayu Berbentuk Mengikuti Bentuk Dari Atap Jadi terlihat Manis nih teman-teman Ada beberapa Satu dua tiga empat Ada empat List Jadi ya Ini list Kayu Dan dipasangi Lampu LED juga Pasti nih Kalau malem Kalau kita Menggunakan ruangan ini Untuk Nonton Ini tinggal dimatiin Wah Mantep banget nih Enak nih Penempatan AC Kalau memang Mau dimaksimalkan Dari lemarinya sendiri Ini bisa agak Di atas Jadi yang Sekarang ditempatkan Untuk AC Bisa dipakai Untuk menaruh barang Ya Bentuk-bentuknya pun Juga ini Terlihat Minimalis banget Dan juga Mewah Jadi tapi Boleh juga nih Teman-teman Taruh Stop Saklar Ini ya Stop kontak Stop kontak Ini di bawah Jadi kalau yang Pakai laptop Itu bisa Apalagi kita Mau Memindahkan Meja kerja ini Berhadapan Dengan Jendela Jadi Kan susah nih Mencari saklarnya nih Jadi memang Pas banget nih Kalau memang Ditempatkan di bawah Nah ini juga lucu nih Teman-teman Mejanya nih Bulat nih Buat apa nih Ini nih Bisa dipakai Kita buat Taruh minuman Teman-teman Iya kan Nah disini Kita lihat Ada juga Bolongan Disini Ini bisa Fungsinya Untuk Tadi nih Sorry Kita Masukin kabel Jadi kabelnya Tuh gak Berantakan Kita lewat sini Juga bisa nih Masukin nih Itu fungsinya Bro Bukan buat Minum Lu ya Aja lagi Nah teman-teman Untuk tetap Untuk tetap Di like Di subscribe Di share Dan juga Di komen Teman-teman Jadi Untuk channel Irena Gabriela Ini bisa terus Mereview Untuk unit-unit Rumah Yang teman-teman Perlukan Bye-bye Bye-bye